Apa perbedaan kamu sama tentara? Perbedaan aku sama tentara? Boleh gak kasih tau perbedaan kamu sama tentara itu apa mistika? Sama-sama berjuang mungkin mister Kalau tentara berjuang untuk memenangkan sebuah bangsa Benar mister Kalau kamu berjuang untuk apa? Aku berjuang untuk memenangkan hati seseorang Aku berjuang untuk memenangkan hati seseorang Selamat datang! Hai semuanya, selamat datang kembali kembali ke channel saya Dan ini adalah tentang Sastra Ya, yeay! Oke semua, terima kasih banyak untuk menonton video ini untuk menonton saya sekarang Bukan hanya saya, hati seseorang Dia seorang wanita berwarna Hahaha You know mister, why I like wearing red? Why? Because red brighter my day Oke, wow Bisa mencerahkan ya Ya dong Kalau di Indonesia, merah itu artinya berani Kalau di Malaysia artinya apa? Warna merah Kalau di Indonesia itu warnanya merah itu berani Oke Hari ini kamu berani banget Hahaha Berani untuk tampil beda dan berani untuk menginspirasi banyak orang Oh harus Siap untuk kerja gitu ya mistika Makasih ya mister Oke, sama-sama mistika Nah mistika Ngomong-ngomong tentang baju Keren banget nih Aku bertanya gak? Boleh, silahkan Beli online shopping gak? Hahaha Kamu shopping online gak? Shopping online pernah Tapi kalau untuk pakaian sih jarang ya Oh gitu Kalau biasanya kamu shopping online itu apa yang kamu beli mistika? Make up Biasanya make up Oh Buat apa sih make up mistika? Aduh Itu kalau misalnya tentara perawatan perangnya adalah senjata Kalau aku make up Aduh Hahaha But show Hahaha Kalau tentara menembak musuh Kamu siapa yang kamu tembak? Aduh Hahaha Yang merasa sudah aku tembak-tembak tapi gak Hahaha Gak kena-kena juga Gak peka-peka juga Iya mistika Aduh udah aku tembak padahal udah Aku kasih kode-kode tapi kenapa dia tidak sensitif Hahaha Sedih kan? Sedih banget Kurang make up Hahaha Mungkin Oke guys Nah ngomong-ngomong tentang online shopping Ya bener mistika Oke pasti online shopping sudah sangat famous banget dan sangat popular banget di antri kita semua Terlebih lagi ketika masa PKP atau PSBB ini mistika We do a lot of online shopping Bener-bener Bener sekali Makanan, minuman, pakaian, make up Bahkan Aduh Belanja sayur mayur buah-buahan itu udah online loh mister Betul sekali Hal yang paling kecil pun Bener Tusuk gigi pun Hahaha Tusuk gigi bahasa Indonesia Toothpick In English I don't know what How do you call guys in Malaysia Toothpick Nah ternyata Iya Ada nih yang belanja online selain kita Oke Penasaran kah Pasti banyak lah mister yang belanja online itu Tapi ini bener-bener sangat diluar dugaan saya mistika Oh iya Betul sekali Siapa mister Coba kita tengok bersama-sama ya One, two, three Nampaknya bukan rakyat Malaysia sahaja yang suka membeli belah secara dalam talian Terutamanya pada waktu negara kita sedang dilanda wabak Covid-19 Raja pemain suri agung Pemain suri agung Belanja online Tinggal mengambil peluang untuk berbelanja di platform online Baru-baru ini mereka fashion terkenal Rizalman telah memuat naik beberapa foto Menerusi laman Instagram story miliknya Setelah menerima pelbagai hadiah sempena hari ulang tahun kelahiran daripada tuanku Yang dibeli secara dalam talian Kami terfikir yang tuanku beli Shopee semua ni pakai detail siapa Kalau detail tuanku mesti seller akan terkejut Betul sekali Betul sekali Detail tuanku ada di adres penerima Betul Rizalman bagaimanapun tampil menceritakan bahawa tuanku Azizah Pernah menceritakan situasi tersebut kepadanya Di mana tuanku menggunakan namanya sendiri Dan terdapat kisah di sebalik itu Tuanku sendirilah yang buat Tuanku guna detail tuanku Dan tuanku cerita orang tu nak hantar dekat tuanku Siap cakap Cik Azizah barang cik dah nak sampai Rizalman Lihat pencari Rizalman Terdapat pengikut lain turut meninggalkan respon lucu Apa-apa pun pesanan buat semua Supaya berhati-hatilah ketika membuat pembelian Dan pembayaran ketika berurusan dengan penjual dalam talian Sentiasa ambil langkah berjaga-jaga dan Berbelanjalah mengikut kemampuan That is the story Mistika Betapa terkejutnya Sang messenger untuk mengantarkan barang tersebut Bagaimanapun Apa istilahnya Mengantar Sellernya Sellernya ya Mungkin kurirnya Bener Kurir kalo bahasa Indonesia nya Mengantarkan barang tersebut belanjaan Ratu Mistika Dan detail nama beliau tuh ada disitu Tapi disebutnya adalah Si Makci gitu Makci Aziza Paket datang Barang datang Ya ampun Aku kayaknya bakal senam jantung Bener Bener Nyata yang muncul dihadapanku adalah Ratu Malaysia Ya bener Oh my god Mistika What do you think about this Lucu sih itu ya mister Dan kebanyakan kurirnya juga deg-degan atau gimana Betul Kenapa harus ngantar barangnya ke istana atau gimana gitu kan Tapi Ini sebut ciknya itu Cuk banget menurut aku Tapi mister Yang bikin aku penasaran Itu Ratu Belanja apa ya mister Betul Kalo tadi sih liat di tampilannya tuh kayak peralatan masak ya mister Mungkin Tetep Tetep masak Mistika Tapi menurut aku salut banget sama Ratu ini Mistika Pemayasuri mareset Kenapa Mistika Karena kalo kita analisa lebih Dalam lagi Ternyata kegiatan itu sangat baik Dimana Ratu pun melakukan belanja online Dimana dengan kegiatan ini sangat mendukung banget Mistika Sangat support Perekonomian rakyat Perekonomian rakyat Mistika Gitu loh Sebenernya beliau bisa saja menggunakan Ajudan atau someone Please buy this one for me please I need this one Kemudian suruh lah pengawal-pengawal beliau Tapi tidak dilakukan Mistika Beliau lebih support Kegiatan ekonomi masyarakat Dengan seperti ini Kurir Atau pengantar barang bisa mendapatkan income Bener sekali Orang yang menjual bisa mendapatkan income Bener sekali Seperti itu juga Dan ketika masyarakat tahu Wow Keren banget Kegiatan ini harus tetap dilakukan Bener sekali mister Aduh Keratu aja belanja online Aduh Penasaran dengan barangnya Dan Mister Mistika mau tanya Belanja online terakhir apa? Aku biasanya belanja online Sebenernya jarang sih belanja online Aku lebih suka lihat Kemudian aku masukin ke keranjang Aku put di trolley Put di trolley Put di trolley Sekarang di trolley aku tuh udah kayak 400 sekitar Oh my god Aku beli pun jarang Cuman Bagus Bagus Masuk trolley disimpan dulu Masuk trolley masuk basket Seperti itu Tapi Aku jarang sih kalo aku gitu Aku butuh apa tuh Tinggal kasih tahu aja Aku butuh ini Butuh ini Kemudian dibeliin gitu aja Mistika Dibeliin Asik Oke Dibeliin sama orang yang di rumah Maksud aku Begitu Oke guys Gimana sama kalian Apakah kalian juga suka belanja online Seperti Ratu Luar biasa banget tuh Ratu ini Mistika Tidak hanya supportnya rakyatnya yang ada di jauh Ketika banjir Ketika mamah sakit Tapi dengan kegiatan seperti ini Kegiatan kecil seperti ini Mungkin ternyata kecil sih Iya Tapi sangat bener-bener berarti buat Mereka menjalankan bisnis ini Iya bener sekali Mereka menjalankan kegiatan ini Mistika Wow amazing Oke guys Kalo kalian Ada di posisi kurir tersebut Dan bertemu sama Ratu Wow Mistika gimana Apa yang akan kamu lakukan Aku yang pasti minta foto dulu sih Ratu Selfie dulu Tapi aku pasti terkejut banget sih Aku pasti akan Pasti Aku bang denci Aku bang denci Seharusnya aku panggil Baginda baru main sendiri Ya bener Oke semua Itu semua dari kami hari ini Semoga kalian menemukan video ini Dan jika kalian menemukan video ini Jangan lupa klik thumbs up Dan jika kalian baru di channel ini Jangan lupa klik subscribe Terima kasih semua Jangan lupa klik subscribe Jangan lupa klik subscribe Jangan lupa klik subscribe Terima kasih Jangan lupa klik subscribe Jangan lupa klik subscribe Jangan lupa klik subscribe